Bapak-Ibu, Saudara, semoga masih semangat, sudah menggerakkan badan supaya tidak penat. Kita akan melanjutkan sesi kita yang kedua hari ini dengan judul publikasi karya ilmiah bersama dengan Pak Chandra Prataman. Jadi setelah sesi hari pertama kedua, kita sudah diperlengkapi dengan bagaimana mengumpulkan data, informasi, kemudian bagaimana menyusun kalimat, mengutip, lagiat, bagaimana menuliskan catatan perut atau catatan kaki. Nah saat ini kita belajar tentang bagaimana mempublikasikan karya ilmiah itu, kemana saja kita harus mempublikasikannya dan bagaimana syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Chandra. Waktu kita dari jam 11 sampai setengah satu Bapak-Ibu. Semoga kita bisa menggunakannya dengan baik dan aktif dari awal sampai akhir. Soalnya setelah ini ada ujiannya gitu ya, supaya bisa lulus semua. Baik, saya kasih waktu kepada Pak Chandra. Silakan Pak. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan. Di kelas yang terakhir ini, saya akan membahas tentang publikasi ilmiah. Sudah bisa melihat ini ya slide saya ya rekan-rekan. Oke, apa yang akan kita cover hari ini? Ada tiga, tiga bagian yaitu free platform untuk publikasi karya ilmiah. Dan juga ini ya saya bilang dalam tanda kutip dia publikasi. Karena sebenarnya kata konsep publis dengan kita posting itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita posting, ya kita cukup posting saja, taruh di situ. Tapi kalau kita publish, itu harus melalui serangkaian proses. Mulai dari review dan juga editorial. Nah, ini karena itu saya bilang tanda petik publikasi. Karena kita selalu, kalau bilang di Indonesia, kita publish di tempat ini, tempat ini. Seperti itu. Padahal ada beberapa hal yang berbeda tentang konsep publis. Kedua, kita akan cover tentang publikasi yang karya ilmiah. Kalau yang pertama tadi karya, ini karya ilmiah. Jadi yang beneran ilmiah, Bapak Ibu melalui proses, apa namanya, mulai dari background, lead review, metodologi, kemudian sampai pembahasan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita akan coba create akun Sinta dan saya akan coba tambahkan beberapa additional features, additional apps. Yang pertama untuk free platform, nah Bapak Ibu mungkin beberapa sudah mengenal beberapa platform yang saya sebutkan ini. Nah, untuk kali ini yang free platform ini saya ajak Bapak Ibu untuk bisa hands-on lagi. Kita akan coba tiga platform ini. Yang pertama adalah akademia.edu, kedua research gate, mendeley.com. Nah, ini cuma mendeley, mungkin Bapak Ibu bisa nanti mengikuti slide saya yang ada di mendeley mungkin ya. Jadi kita akan coba menggunakan mendeley, saya akan move ke akademia.edu. Akademia.edu juga ini sudah menyertakan sistem indeksnya, cuman itu harus yang berbayar. Nah, kalau akademia.edu Bapak Ibu bisa, alamatnya akademia.edu. Nah, Bapak Ibu bisa visit ke URL-nya. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah, ya asing ya. Nanti kalau mau coba silakan saja. Kalau belum, Bapak Ibu silakan sign up ya. Sign up bisa pakai Google, Facebook, ataupun email. Bedanya email dengan Google, kalau misalnya Pak, email saya email Google gitu. Bedanya apa? Kalau dengan Google, Bapak Ibu cukup identifikasinya lewat Google saja. Tapi kalau lewat email, Bapak Ibu harus masukkan kredit username password. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pakai Gmail, Bapak Ibu login, maka otomatis nanti langsung bisa login ke akademia.edu. Tapi kalau email, Bapak Ibu bisa passwordnya bisa berbeda dari password email. Bedanya ini, cuman di situ. Kalau saya menggunakan email biasa, nah ini Bapak Ibu bisa misalnya sign up. Tinggal klik aja sign up. Nah ini, Bapak Ibu sign up. Sebelumnya klik sign up ya. Ini Bapak Ibu bisa login. Kenapa ini saya bilang publish karya? Karena Bapak Ibu bisa manfaatkan karya ini untuk meningkatkan visibilitas karya Bapak Ibu. Kemarin Pak Hadi ya, saya lupa Pak, siapa yang sempat tanya. Pak bagaimana kalau soal saya publishnya di blog, Pak? Itu karya saya sendiri, Pak. Nah karena waktu itu saya menyarankan coba Bapak Ibu bisa dipublish ke yang lebih sedikit bergensi daripada blogspot, yaitu lewat akademia.edu salah satu platform. Di sini selain Bapak Ibu bisa publish, kalau misalnya Bapak Ibu cek di script ya, script.com, Bapak Ibu kalau di script.com, Bapak Ibu harus submit dulu, baru kemudian Bapak Ibu bisa download. Nah kalau di sini ada beberapa yang memang Bapak Ibu bisa download secara langsung ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini contohnya, nah ini kita bisa download Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mau cari apapun juga bisa cari di sini. Nah ini yang ada di depan ini adalah personalize dari interest kita. Jadi kalau kita cari sesuatu, dia akan memunculkan kira-kira ada topik yang terbaru nih terkait dengan yang kamu sukai. Dia akan menunjukkan di sini. Nah beberapa rekan, pertama untuk topik-topik tertentu kalau punya saya ini ada Chinese Indonesia ya, karena kita kembangkan koleksi Chinese Indonesia. Saya follow beberapa dan mereka biasanya dari yang mereka publish di dalam majalah-majalah tertentu, nah itu mereka posting lagi di sini. Jadi saya bisa dapatkan file. Jadi bisa diposting. Pak kalau saya posting PowerPoint gimana? Nah hasil slide saya silahkan posting aja nggak masalah. Apapun, karena saya bilang itu adalah platform untuk publikasi karya, tidak harus karya ilmiah. Mau PowerPoint, mau doc, apa-apa. Nah ini Bapak Ibu bisa gunakan. Cuma saya tidak yakin soal kapasitasnya ya. I'm not sure soal kapasitasnya. Kelihatannya kalau untuk kapasitasnya mungkin kalau semakin banyak maka harus perlu diupgrade. Nah ini ada beberapa analyticsnya seperti, ada yang sudah mencintasi artikel Anda, ada yang sudah mengunjungi profil Anda, ada yang sudah mencari artikel Anda ini yang mencari dari negara ini dan negara ini. Ada beberapa yang... Kalau dia nulis kata, maksudnya ruang guru itu huruf besar ya. Ya, nulis aja gitu sih. Kenapa Pak? Berserat miring nggak? Nggak ya? Pak Tony. Oh, saya bingung. Pak Tony mungkin suaranya lanjut masuk. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa publish di sini, simpen di sini untuk bisa meningkatkan visibilitas Bapak Ibu. Kita juga bisa sharing informasi dan kita bisa download. Beberapa untuk... Mungkin ya saya nggak ngerti, untuk guru-guru SD, SMP, SMA, Itu mereka sharing bahkan rencana pembelajarannya, RPU atau apa, gak bisa lupa. Itu di sini semuanya. Coba ya. Pendidikan agama Kristus. Ya, bisa. Nah, ada beberapa yang posting juga jurnalnya di sini. Buongi akko nini. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya mereka mendapatkan materinya di sini. Ada soalnya, ada jawabannya, ada RPU-nya, RPSS, atau apa. Itu ada di sini ya. Bisa manfaatkan platform ini. Ini academia.edu dan gratis. Kalau mau fungsi advance-nya ya. Dan Bapak-Ibu kalau mau download itu biasanya cukup langsung download saja sih. Yang beda lagi dengan yang kedua adalah ResearchGate. ResearchGate ini juga free Bapak-Ibu. Tapi ini kalau menurut saya lebih advance ya kali ya. Dari apa namanya academia. Karena di sini banyak yang bersifat ilmiah Bapak-Ibu. Saya sering memanfaatkan ResearchGate untuk fungsi referensi ya Bapak-Ibu. Referensi librarian. Karena beberapa publisher, user kita, pattern kita itu minta beberapa artikel. Nah artikelnya kita nggak langgan nih. Nah biasanya saya cari lewat ResearchGate. Saya temukan auternya. Auternya. Nah dari auternya itu biasanya ada beberapa yang memang memposting. Memposting ininya. Artikelnya. Nah ada yang memposting. Tapi ada yang tidak. Tapi kita bisa request. Nah request full text. Kita bisa request ke mereka. Dan saya dapatkan. Kalau ini kan available ya. Bapak-Ibu bisa download ya. Klik file available. Tapi kalau filenya tidak available. Bapak-Ibu bisa request ke mereka. Nah kenapa saya bilang ini lebih advance? Karena beberapa artikel yang ditaruh di sini itu juga artikel yang diterbitkan di jurnal. Beberapa mungkin mereka punya perjanjian terkait green dan open access. Nah untuk preprint-nya sebelum dipublish. Sebelum ada editorial dan e-review dari reviewer jurnalnya. Mereka boleh publish itu di repository atau mereka boleh publish itu di tempat lain. Nah salah satunya mereka publish ini di ResearchGate. Jadi mereka publish dan kita bisa request ke mereka. Saya sudah mendapatkan, sudah seringkali sih saya mendapatkan ketika ada artikel yang baru muncul nih. Masih di embargo dan masih susah banget dapetnya. Nah itu biasanya saya ada hubungnya aja. Karena kan dibilang ResearchGate pintu penelitian. Jadi biasanya saya hubungi beberapa alternya. Saya minta. Boleh enggak saya minta. Saya jelaskan bahwa saya seorang librarian dan salah satu user saya membutuhkan artikel dari milik Anda. Karena digunakan untuk tujuan penelitian seperti ini bla 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 bla. Nah biasanya mereka cukup senang. Mereka akan memberikan biasanya ke librarian. Biasanya untuk librarian dia pasti akan memberikan. Kecuali untuk sesama researcher. Nah saya juga enggak tahu. Mungkin ada beberapa yang enggak mau. Tapi biasanya untuk librarian mereka kasih. Dan saya selalu mendapatkan apa yang saya minta ke mereka. Kita bisa dapat full text-nya. Misalnya seperti ini kita bisa request full text. Biasanya nanti kalau sudah didapatkan. Diminta sama mereka pendapatnya. Gimana pendapatmu. Biasanya saya mencapai terima kasih karena menggunakan adalah user saya. Ini free Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa. Ini karena saya sudah login ya. Jadi Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu bisa. Bisa juga afiliasinya digunakan untuk. Tempat Bapak Ibu ya. Universitas Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu terkoneksi. Beberapa mungkin juga bisa. Apa namanya. Mereka meng-create account di sini. Dan mereka berjejaring secara keilmuan. Bahkan mereka bisa. Menjanjan untuk membuat pendidikan. Silahkan Bapak Ibu di sini. Corporate. Medical. Not a research. Bisa akan bapak Ibu klik. Bisa akan bapak Ibu. Bisa akan bawa. Bisa akan bapak Ibu. Bisa akan bawa. Bisa akhirnya. Bapak Ibu tinggal follow stepnya aja. Dan yang ketiga adalah Mendeley Bapak Ibu. Nah untuk Mendeley, let's see how fast they can fix. Ini Mendeley ya, Mendeleynya sudah fix belum. Ini kalau di Mendeley Bapak Ibu, oke sudah bisa jalan ternyata. Nah ini yang saya bilang ada data set di sini. Ada juga, dia bilang funding, kita bisa cari misalnya. Kalau kita mau publish, itu dari Mendeley kita, kita bisa attach artikel kita dan bisa dimasukkan ke discover, bisa dibuat, discoverability-nya dibuka supaya bisa diakses oleh Mendeley dan orang bisa download secara gratis. Ini adalah platform-platform yang bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu gunakan untuk publish, dalam tanda kodit publish karya Bapak Ibu atau untuk mendapatkan karya dari orang lain. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Sampai jam setengah satu Pak, jam 12.30. Tapi mungkin nanti ada diskusi gitu kalau ada yang mau bertanya. Ya ini Bapak Ibu, contohnya misalnya ini ada yang mau penakses memang, dia bisa download, ini bisa digunakan juga. Ini punya Mendeley ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kalau baca, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Oh, itu soalnya yang nanti muncul, nanti kelihatan jawabannya. Ya, yang ketiga, yang selanjutnya ada publikasi karya ilmiah. Nah, di publikasi karya ilmiah ini, saat kita ingin mempublikasikan karya ilmiah, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi, saya nggak tahu boleh dibilang fungsi tambahan atau fungsi utama ya, tapi setidaknya Bapak Ibu harus punya skill ini, karena beberapa memang ada fungsi ini di LTSDM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Tapi menurut saya Labelian juga harus tahu ini, karena dosen dan mahasiswa juga kadang dia akan datang ke kita, dia akan tanya. Beberapa juga di Petra, dosen-dosen masih akan datang tanya ke kita. Yang pertama, ketika dia mempublikasikan karya ilmiah, saya punya karya ilmiah ini, kemana saya harus publis? Yang pertama kita harus lakukan adalah memeriksa reputasi jurnal. Reputasinya gimana ini jurnal ini? Bagus, ya. Cara ngeceknya gimana? Ada beberapa malah dosen, karena waktu itu dari Diki ada insentif ya, terkait dengan karya ilmiah dipublis di Diki 1, Diki 2, yang terdekskopus, terus caranya, Pak, saya mau dari yang subject ini, saya mau list semua jurnal-jurnal yang ke-1, kasihkan ke saya, atau paling tidak ke-2. Nah, Bapak-Ibu harus paling tidak tahu caranya gimana. Yang kedua adalah mengidentifikasi jurnal predator. Ini sempat beberapa rekan dan juga dosen datang ke saya, ya Pak, saya sudah ditawari jurnal ini, habis ke jurnal ini. Kira-kira ini trusted enggak ya? Nah, caranya gimana saya mengidentifikasi? Nah, saya akan menyebutkan beberapa nanti. Dan ada juga yang proceeding predator. Tidak hanya jurnal predator, tapi proceeding predator. Yang pertama adalah memeriksa reputasi jurnal melalui Simago. Nah, ayo mari kita coba ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu buka browser-nya. Kita akan coba ke Simago.jr. Ya, ini yang sebenarnya paling gampang, karena yang datang ke saya, Pak, saya cuma mau cari jurnal yang kisah tua yang diindeks skopus. Nah, sudah beberapa sudah mundur ketika dengar kata skopus, karena kalau skopus pasti berbayar. Memang skopus berbayar. Sebenarnya ada fungsi yang gratis yang bisa tetap dimanfaatkan. Nah, kalau enggak mau skopus, pakailah Simago. Nah, karena dari Simago ini yang akan menjalankan, membantu kita untuk melihat yang berindeks. Dan juga cukup up to date. Simago.jr, alamatnya simago.jr.com. Bapak-Ibu bisa lihat, kalau jurnal ranking-nya, nanti. Sudah ya, Bapak-Ibu ke browser, Bapak-Ibu klik Simago.jr. Nah, ini saya akan coba ya. Asa saya akan menjalankan.jr. Semang kunci R Oh Tidak pakai Bapak Ibu misalnya Kalau mau cek Kalau tahu nama jurnalnya Silahkan di cek Kalau misalnya tahu nama jurnalnya Bapak Ibu ya silahkan di cek Oh ternyata ini Oh iya ini yang saya cari Journal of accounting research Nah bapak Ibu klik Nah indeksnya 132 Nah indeks Kita coba lihat Nah ini Yang perlu Bapak Ibu perhatikan Adalah di sini Ya Dia di tahun 2019 Berarti dia yang terbaru Karena sekarang tahun 2020 belum selesai Di dalam Jurnal ini untuk Masuk dalam subject accounting Dia dimasuk ada di key 1 Untuk subject economics dan economic metrics Key 1 juga Untuk subject finance Key 1 Jadi beberapa dosen Kalau memang mau cari Ngecek jurnalnya ini berapa Jurnal Dia sudah terindeks kopus belum Kalau terindeks kopus di key berapa Kuartil berapa Key berapa Nah ini Bapak Ibu bisa cek Kalau tahu nama jurnalnya ya Nah itu caranya Oke kalau H-indeks itu adalah Indeks citasinya Bapak Ibu Nah itu punya Kalau jurnal kan ada jurnal impact factor Ada Ada juga ini dihitung H-indeks ya Kalau peneliti nanti ada H-indeks Ada H-5-indeks Jadi punya Google Scholar itu ada H-5-indeks Apa itu H-indeks Citasinya Kalau cara membacanya paling gampang Kalau ini adalah 132 Maka ada 132 citasi Dari 132 judul Kalau 2 adalah dari 2 citasi Dari 2 judul Ini ada di key 1 Lalu bagaimana caranya Kalau saya sedang mencari Saya bingung ini sudah Pokoknya saya mau jurnal luar negeri Yang terindeks Skopus pokoknya Ada dosen yang seperti itu Datang ke kita Maka kita bisa cari subject area Misalnya Subject area Art and Humanities Kita coba mengenai Religious Studies Dan saya mau cek lagi Asiatic Region Kita bisa lihat Religious Studies Asiatic Region tahun 2019 Ini ada Jurnal Jurnal of Indonesian Islam Untuk dari biaya STT Untuk bisa Kalau ada Komplikasi Jurnal Harus bisa Hingga tembus Memang ini pro-contra ya Bapak-Ibu Terkait dengan Skopus Tapi terlepas dari pro-contra nya Ada hikmah yang bisa Diambil Jadi kalau misalnya ada subjek yang lain Pak Misalnya dari filosofi Pak Gimana yang dari subjek filosofi Bapak-Ibu bisa bisa Bapak-Ibu bisa download datanya ya Bapak-Ibu bisa download Kalau di Skopus Bapak-Ibu gak bisa download Bapak-Ibu harus screenshot Apa-apa Kalau download Bapak-Ibu harus berbayar Terus berlangganan Kalau dilihat Dari filosofi Ini ada Ini ada di 4 Di 3 Di 2 Gak ada yang kisah Dari Asia Bapak-Ibu perlu check Kalau yang dari Punya program studi lain Bapak-Ibu bisa check Oke itu sekilas Tentang Simado Bapak-Ibu Ada yang ditanyakan Sampai sini Gak ada ya Ya Ini kelihatannya Saya ada slide yang tertinggal Entahkah habis Oke saya akan jadi Bapak-Ibu Terkait dengan yang Skopus Ini Skopus ya Bapak-Ibu Jadi sebenarnya Saat Bapak-Ibu cari Di Simago Bapak-Ibu sudah melihat itu Yang pretext dengan Skopus Bahkan sudah ada yang Dari versi Sebat of Science Tapi kalau Bapak-Ibu Ditanyakan Librarian Skopus itu Makanan apa Nah Bapak-Ibu Kalau tidak bisa tahu Sedikit-sedikit Skopus itu Jenisnya apa Nah ini Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Mau pakai Ini kan saya sudah Login Tapi sebenarnya Ini adalah versi yang gratis Yang tidak berbayar Berbayar Karena itu Kalau saya download Seperti ini Tidak boleh Biasanya tidak bisa Harus berbayar Export ke Excel Satu-satunya Ini sudah dimungkinkan Nah Bapak-Ibu Bisa mengecek Kinerja Dari sebuah peneliti Peneliti Atau bahkan Untuk mengecek Sebuah jurnal tersebut Ini free Bapak-Ibu Silahkan saja Critical-nya Di all-service Bapak-Ibu nanti Export sendiri Caranya Saya rasa gampang Untuk critical-free Bisa menggunakan Okan Google Bapak-Ibu Dan kemudian Bapak-Ibu Bisa masuk Secara gratis Caranya hampir sama Kalau Bapak-Ibu Tahu judulnya Judulnya Bapak-Ibu tinggal Masukkan saja Judulnya Judulnya Jurnal Sudah muncul Auto-catch-nya Sudah muncul Ini kita bisa lihat Kita bisa klik Kita bisa klik Bapak-Ibu Search Community Ya kalau Ini dia Rangnya 345 Dari ini Dari Jadi Anda Sekali Ini Atau Kalau Bapak-Ibu Mau Dilahkan dulu Kalau Berdasarkan Subjek Subjek Area Bapak-Ibu Disini Bisa Cek Saya mau Yang di First Quartil Atau Second Quartil Cuman Dua Itu Aja Saya Maunya Ini Bahkan Bisa Conference Positive Tapi Sayangnya Kalau Ini Bapak-Ibu Tidak Bisa Download Bapak-Ibu Tidak Bisa Download Bapak-Ibu Hanya Bisa Lihat Aja Yang Paling Gampang Bapak-Ibu Pakai Yang Sinago Bapak-Ibu Oke Yang selanjutnya Bapak-Ibu Itu yang Skopos Kalau Mau ngecek Penelitinya Juga bisa Kalau Kalau Bisa Afiliasinya Dulu bisa cari berdasarkan afiliasi Langsung ya Bapak-Ibu Tapi Kelihatannya Fungsinya Dihilangkan Sekarang Harus berbayar Jadi Kalau Yang ada Di University Itu Apa Aja Fungsi Berbayar Ini H-index Dia 11 Ada 40 Dokumen Di Next Kopus Kalau Menerja Sebuah Peneliti Artikel Ini Kalau D-Diti Kalau Bisa Publish Di Artikel Indeks Kopus Maka Akan Bisa 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 Lihat Bahwa Dia Dapat Panding Dari Mana Aja Nanti Kita Bisa Lihat Dari Mana Aja Bisa 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 Panding Mereka Biasanya Peneliti Bekerjasamanya Sampai Yang Kita Yang Versi Berbayaran Kita Gak Bisa Oke Ada Yang Versi Indonesia Bapak Ibu Nah Skopus Indonesia Namanya Sinta Itu Sinta2.Restectity.go.id Tapi sekarang Sinta.Restecting Karena Pindah Nah Ini Bapak Ibu Namanya Sinta Suara Suara Saya Menggema Gak Atau Saya Perlu Menggunakan Headset Menggema Bapak Coba Bapak Ini Sinta Bapak Ibu Nah Kalau Disinta Bapak Ibu Ini Gratis Karena Ini Scientific Index Dari Indonesia Yang Difasilitasi Oleh Temen Restect Print Ini Ada 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 Beberapa Platform Yang Disediakan Lengkap Bapak Ibu Mulai dari Garuda Yang sudah Saya Jelaskan Waktu itu Garuda Ada Rama Anjani Nanti Saya Singgung ID Menulis ID Menulis Saya Gak Singgung ID Menulis Ini Kalau Bapak Ibu Mau Belajar Caranya Menulis Bahkan Sampai Publish Itu Dibimbing Nah Itu Istilahnya Kursus Bapak Ibu Bisa Klik Disitu Bapak Ibu Bisa Apply Disitu Lesnya Gratis Ini Arjuna Arjuna Ini Adalah Aplikasi Atau Platform Untuk Akreditasi Jurnal Indonesia Jadi Jurnalnya Bapak Ibu Mungkin Ada Beberapa Yang Dipegang Perpustakaan Dan Bapak Ibu Hafal Dan Ada Juga Mungkin Yang Dari Institusinya Dari Perpustakaan Seperti Di Petra Itu Dipegangnya Oleh LPPM Mereka Kalau Mau Jurnalnya Harus Diakreditasi Disinta Harus Melalui Platform Harus Diakreditasi Kemenistek Dikti Kemenistek Dikti Saat Ini Kalau Dulu Pakai Yang Dikirim Dikirim Percetak Berapa Itu Lama Sekarang Pakai Arjuna Jadi Akan Diverifikasi Secara Online Harus Menggunakan OJS Open Jurnal System Arjuna Ini Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Ini Untuk Melihat Sebuah Jurnal Reputasinya Di Indonesia Dia Terakreditasi Dimana Kalau Misalnya Saya Mau Jurnal Teologi Misalnya Ini Teologi Saya Masukkan Aja Sekali Lagi Karena Ini Algoritmanya Berbeda Saya Masukkan Free Text Disini Teologi Ini Afiliasinya Sekolah Mana Sekolah Tinggi Teologi Kanan Nusantara Ini Afiliasinya Berarti Sudah Masuk Ke Kemen Sek Bring Jurnalnya Nah Ini Jurnalnya Apa Jurnal Teologi Nah Seperti Ini Kalau Mau Cari Nah Tapi Kalau Misalnya Bapak Ibu Mau Cek Nah Bapak Ibu Bisa Cek Disini Source Bagian Jurnal Bapak Ibu Search Jurnal Nah Kalau Jurnal Teologi Misalnya Bapak Ibu Didatangi Sama Salah Satu Mahasiswa S2 Mereka Wajib Harus Publikasi Jurnal Yang Mana Ini Dia Bingung Nah Bapak Ibu Bisa Gunakanlah Sinta Ini Di Akreditasnya Dikti Semua Terakreditasi Yang Membedakan Adalah Levelnya S1 S6 S1 Ini Yang Paling Tinggi Yang Paling Rendah Adalah S6 Kalau Dulu Yang Terakreditasi Biasanya Cuma 1 Atau Level 2 Sisanya Tidak Terakreditasi Nah Namun Sekarang Sama Dikti Dipecah Semuanya Jadi Yang 1 Sampai 6 6 Pun Diakreditasi Tapi Skornya Paling Rendah Jadi Kalau Mau Sampai Yang Terindeks Kopus Biasanya Yang Kategori S1 Tapi Saya Lihat Beberapa S1 Pun Ada Yang Tidak Paling Tidak S1 Ataupun S2 Yang Biasanya Cukup Tinggi Kalau Bapak Ibu Ditanya Harus Publish Kemana Sama Dosen Saya Atau Sama Universitas Saya Sama S2 Saya Diminta Publish Paling Tidak S3 Jurnal Mana Yang Teologi Yang S3 Nah Bapak Ibu Bisa Lihat Nah Ternyata Jurnal S3 Jurnal Kategori S3 Atau Gemma Teologika Nah Ini Jurnalnya Caranya Bapak Ibu Cari Seperti Itu Atau Mahasiswa S1 Gimana Saya Pengen Dapatkan Lihat Plus Sudah Suruh Cari Jurnal Teologi Tapi Yang Dipublish Yang Tinggi Tinggi Yang S5 Atau S6 Aja Masukkannya Di Sini Itu Seperti Itu Untuk Penilaiannya Hanya Dikuti Yang Tau Bagaimana Bisa Menilikan S5 S4 S3 Itu Itu Yang Tim Akreditasinya Yang Akan Menentukan Tapi Semakin Tinggi Semakin S1 S2 Itu Biasanya Menggunakan Mitra Bestari Atau Peer Review Itu Yang Sampai Dengan Pihak Jurnal Editor Dari Negara Lain Jadi Quite Complicated Lebih Complicated Ketika Mereka Harus Publish Peer Review Nya Mungkin Lebih Ketat Istilahnya Seperti Saya Nggak 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 Afal Penilaiannya Indikatornya Apa Tapi Yang Pasti Bisa 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 Caranya Seperti Itu Ini Dalam Hal Teologi Di Indonesia Ada Jurnal Ini Kita Cek Kalau Ada Salah Satu Yang Pernah Saya Lihat Kasus Di Facebook Ini Ada Yang Sebel Karena Jurnalnya Diterima Tapi Ternyata Harus Bayar Sekalipun Dia Terindeks Masa S-21 Harus Bayar Nah Itu Kebijakan Bapak Ibu Masing-masing Kita Nggak Bisa Nyalakan Yang Berbayar Itu Jelek Nggak Mesti Saat Itu Setahu Saya Gratis Ya Pak Tony Seingat Saya Ada Jurnalnya Saat Ini Gratis Kalau Mau Wafis Tapi Ada Yang Memperlakukan Editing Fees Untuk Review Dan juga Proses editing Di charge Tergantung Setiap Jurnal Macem-macem Beberapa Ratus Ribu Itu Sekali Papis Ada Yang Memang Keberatan Ada Yang Memang Keberatan Untuk Menggain Tapi Ada Juga Yang Gratis Kalau Kita Mau Cek Dia Gratis Atau Enggak Ini Contoh Ya Bapak Ibu Ini Saat Saat Memang Gratis Saat Gratis Saya Tahunya Dari Mana Tanpa Saya Tanya Pak Tony Saya Biasanya Klik Aja Disini Ini Sebenarnya Sudah Terling Bapak Ibu Publication Dan Bahkan Citasinya Bisa Dilihat Dari Artikel Ini Sudah Difasilitasi Banget Sama MN Dan Ini Sangat Bermanfaat Untuk Blihat Pinerja Sebuah Jurninya Suatu Karya Maupun Jurnal Kita Klik Websitenya Kita Saya Klik Websitenya Ini Kalau Linknya Enggak Jalan Nah Itu Pasti Nanti Akreditasi Kedepannya Akan Turun Biasanya Karena Itu Dipastikan Link Ini Ini Kan UJS Open Journal System Harus Bisa Diakses Linknya Kalau Enggak Dia Pasti Akan Tahun Depan Ranking Bisa Turun Jadi Ranking Ranking Itu Akan Fluktuatif Dia Akan Menilai Secara Berkala Ini Linknya Jalan Dan Kalau Bapak Ibu Lihat Disini About Submission Bapak Ibu Bisa Lihat Apa Bapak Bisa Explore Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Kalau Ada Yang Datang Nanti Bayar Enggak Bapak Ibu Harus Bulan Saat Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Bapak Ibu At least Kalau Misalnya Gak Tahu Ini Apa Tinggal Di Copy Paste Masukkan Ke Google Translate Jadi Itu Yang Paling Gampang Buat Jurnal Apa Saya Lupa Review Review Process Access Ini Doesn't Charge Feast For Each Article Submitted For Publish Jadi Ada Yang Submitted Setelah Disubmit Oke Ada Yang Minta Perjanjiannya Dipublish Baru Harus Bayar Ada Yang Seperti Ini Kalau Saat Saya Cara Ngecek Seperti Bapak Ibu Paling Tahu Ketika Ada Yang Datang Ketempat Bapak Ibu Saya Mau Publish Jurnal Lebih Baik Di mana Publish Mana Bapak Ibu Lihat Kepenting Dulu Kalau Memang Desen Yang Dikasih Memang Harus Dijar Misalnya Dikasih Yang Baik Yang Gratis Yang Mana Yang Berbayar Yang Mana Bapak Ibu Harus Bisa Memberit Tahu Ini Saat Eh sorry Ini dari Saat Terus Kalau Bapak Ibu Mau Melihat Melalui Sinta Kalau Misalnya Ada Yang Tolong dong Cariin Apa Namanya Misalnya Ini Pengarang Ini Kontaknya Dimana High Index Berapa Soalnya Saya Mau Kerjasama Sama Orang Ini Misalnya Seperti Itu Bagus Bisa Kalau Afal Namanya Bisa Dicari Ini Kebetulan Oh Ya Misalnya Dari Universitas Indonesia Oh High Index Dia 0 Ternyata Skopus High Index 0 Google High Index 8 Misal Seperti Itu Kalau Misalnya Tolong Cariin Yang Dari Apa Namanya Siapa Yang Bisa Dijak Kerjasama Bisa Dicari Siapa Yang Sudah Terindeks Nah Ini Ada Namanya Sinta Verifikator Bapak Ibu Nah Kalau Sinta Verifikator Di tempat Kita Ada Di LPPM Jadi Itu Memverifikasi Mulai Dari Dosen Yang Ketika Dia Upload Daftar Kemudian Untuk Apa Istilahnya Untuk Meng 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 Approve Bahwa Dosen Ini Punya Karya Ini Beneran Karya Ini Dia Masukannya Disitu Itu Verifikator Itu Verifikator Institusi Saya Juga Saya Tidak Seberapa Paham Soal Itu Karena Saya Bukan Verifikator Dan Saya Tidak Punya Platform Setiap Institusi Ada Verifikator Jadi Dari Pusat Tapi Setiap Institusi Ada Verifikator Ini Persistrasi Kesentera Author Nya Siapa Aje Si Dokumen Apa Aje Bahkan Buat Sains Nya Banyak Nus Di Bidang Apa Kalau Mau Kerjasama Dia Dibidang Metal 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 Kalau Mau Dia Sama Subjek Dia Yang Menunjukkan H Indeks 1 H Indeks 8 Itu Kita Tidak Ngerti Artinya Apa H Indeks Itu Adalah Boleh dibilang kinerja Dari peneliti ya Bapak Ibu Hasil karya ilmiahnya tersebut Saya bingung ngomong Tapi yang pasti gini Kalau misalnya dia H indeksnya 15 Berarti dia memiliki 15 judul Yang disitasi 15 kali 15 kali dari Ya Dia punya judul banyak 15 judul H indeks 15 Dia punya 15 karya Yang disitasi Selabanya At least 15 kali Berarti kalau yang tadi kan S1 sampai S6 Nilai tertinggi kan tadi S1 Itu untuk jurnalnya Kalau yang begini berarti Semakin Dia nilainya tinggi Kalau H indeks Itu tergantung dari Publish Dia kalau semakin banyak Mempublish artikelnya Maka H indeksnya Semakin tinggi Dengan catatan gini H indeksnya semakin tinggi Kalau dia publishnya Semakin banyak Dan disitasi banyak orang H indeksnya semakin tinggi Karena itu untuk menaikkan H indeks Maka diperlukan Dia publish terus Publish artikel terus Nah dengan dia publish artikel Maka visibilitasnya Semakin tinggi Disitasi banyak orang lain Nah H indeksnya akan meningkat Kelemahan dari H indeks adalah Untuk self Ini apa namanya Self Self citation Jadi saya punya artikel Artikel saya Yang terbaru Itu saya melakukan citasi Dari artikel saya yang lama Ada kelemahannya seperti itu memang Tapi ya Itu namanya plus minus Ada juga yang namanya Jejaring citasi Saling mensitasi Ini pernah diungkap Sama Pak Lukman Di gompar ini Maksudnya itu Misalnya gini Saya Bidang perpustakaan Saya kerjasama Sama Pak Tony Pak Tony bidangnya adalah Ini Apa namanya Teologi Misalnya Pak Tony Saya nulis sebuah artikel Tentang perpustakaan Nanti Saya bilang sama Pak Tony Pak Tony di bidang teologi Tolong Kait-kaitin dong Di 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 Indeks Apa Disitasi dong Punya saya Supaya H indeks Saya meningkat Nah itu ada yang sampai Kartelnya seperti itu Jadi kerjasama yang Dalam tanda putih Tidak baik Itu sampai yang seperti itu Jadi ada yang Tidak terkait pun Disuruh mensitasi Misalnya saya juga Punya temen Di bidang fisika Atau kimia Saya bilang Sitasi dong Supaya H indeks Saya semakin tinggi Padahal tidak terkait Dengan karyanya dia Di bidang fisika Atau kimia Nah itu ada yang Seperti itu Ada mafianya lah Istilahnya kayak gitu Untuk menaikkan H indeks Tapi ya Ini adalah Indeks kinerja Suatu peneliti sih Semakin dia banyak publish Kalau dia H indeksnya tinggi Berarti semakin banyak Artikel yang dipublish Dan semakin banyak Artikel yang disitasi I 10 indeks Itu adalah Satu artikel Paling tidak Disitasi oleh At least 10 judul Minim 10 judul Jadi saya punya Satu artikel ini Disitasi oleh 10 judul Jadi kalau 18 Ini saya punya 18 artikel Yang at least Sudah disitasi oleh 10 judul Ini sebenarnya untuk Mengukur kinerja peneliti Si Bapak Ibu Ini biasanya digunakan Biasanya gak ngerti Untuk didikti Ini biasanya digunakan Untuk Naik angkat Seperti itu Naik angkat Mulai dari asisten Ahli, lektor kepala Atau apa Ini dari penelitiannya Nah ini Setiap dosen harus Memiliki Sinta ID Nah nanti Tinggal terlinkan aja Maka semua data Kita akan terharvest Disitu Jadi ini Pak Jandra Memang kita sering Membuka juga Terus sering mendengar Terus seperti yang Saya cat di Di zoom ini Kita sering mendengar Tapi banyak fitur-fitur Yang belum digunakan Atau kita tidak bisa Membacanya Jadi seperti itu data Jadi tidak menjadi Informasi buat kita Jadi kalau lihat H-index ini adalah Dia H-indexnya Ya ini tadi ya Kalau saya lihat Dari dosen ini H-indexnya 15 Dia dari Skopus Berarti artinya Ada 15 artikel Yang sudah Disitasi Di 15 judul Dia publish 15 judul Dan sudah disitasi Di 15 artikel yang lain Caranya seperti itu Jadi gampangannya Dia dari Saya tidak tahu Dia punya 30 dokumen Tetapi H-indexnya adalah 15 Jadi dia ada 15 judulnya Dari 30 ini Yang sudah disitasi Di 15 judul Artikel yang lain Sudah disitasi oleh 15 Nah ini Kita tidak mengerti Algoritmanya Cuma Ya ini yang sudah Keluar pastinya Cara membacanya Sekilas seperti itu Kalau H-10 Index itu Artinya 1 judul Disitasi oleh 10 At least 10 judul yang lain Jadi misalnya Saya punya 1 judul Terus kemudian At least itu Disitasi oleh Pak Tony Bu Yilda Dan perkenalkan yang lainnya Di dalam artikelnya Masing-masing Nah itu namanya I-10 index Satu judulnya Seperti itu Kalau H-index Itu Kalau H-indexnya 2 Dibaca Setnya 2 judul Yang sudah disitasi Di 2 judul yang lain Disitasi oleh 2 sumber yang lain Seperti itu Bingung ya Atau sudah paham Ini Kalau bagi peneliti Semakin tinggi H-indexnya Berarti semakin prestisius Artinya Berarti Kalau misalnya Saya ada di titik 30 ini Berarti 15 nya Dia Apa namanya Disitasi oleh 15 judul yang lain Jadi sudah dia punya 15 judul Dan juga disitasi oleh 15 judul yang lain Semakin tinggi Semakin Bagus Ini Google index ya Bapak Ibu Kalau Google index itu Ini dia Masa orangnya Bapak Kecil sekali Oh iya Tapu Sorry-sorry Ini Saya turunkan Sampai sini Ada pertanyaan lagi Ibu Tidak ada ya Ini Bapak Ibu bisa lihat Di sini Tapi yang pasti untuk fungsi H-index atau apa Ya mungkin hanya sebagai pengetahuan ya Bagi Bapak Ibu Mungkin pengetahuan aja Ada yang lain lagi Namanya H5 index Jadi dia mengukur dalam Kinerja 5 tahun terakhir Terbitan 5 tahun terakhir Ada berapa judul Yang sudah disitasi Di dalam judul yang lain Maksudnya peneliti yang lain Itu hal 5 index Tapi at least Itu mungkin terlalu complicated Paling enggak Bapak Ibu Harus memahami fungsi Ketika oke Saya mau publish karya saya Saya mau publish karya saya Ada di jurnal mana Nah itu Bapak Ibu harus bantu Kira-kira Ini Jurnalnya Bapak Ibu bisa cari Yang dari S1 sampai S6 Dari subjek-subjek tertentu Bapak Ibu bisa lihat Pak Chandra Ya Ada pertanyaan Saya Misalkan ini Saya pernah dengar Bahwa ada istilah Jangan sampai Menulis di jurnal Predator Sekali kita masuk ke situ Maka itu tidak akan pernah Dimaafkan seumur hidup Anda Ada istilah seperti itu Itu dosa yang tak termaafkan Di dunia akademik Bisa bantu kita Supaya kita tahu Membedakan Apa itu Apa ini namanya Jurnal predator Yang mana jurnal Yang aman Sehingga Kita juga bisa berhati-hati Jangan sampai tergelincir ke situ Karena kalau itu Sudah nama institusi Akan buruk Begitu Pak Ya itu ada dalam materi saya Nanti ya Pak Ini masih belum Nanti saya sudah menuliskan Ciri-cirinya Seperti apa ya Ya ini jurnal predator Karena itu Biasanya Ini ada kasus juga Di dosennya di Petra Dia gak ngerti Karena dia sudah sepuh Dan kemudian Dia dosen baru Karena baru masuk Dia sudah Tapi ya sudah Cukup Cukup berusia Terus dia gak ngerti Karena ada kebijakan Harus publish Nah dia publish aja Karena ada tawaran Dimasukkan aja Ternyata jurnal predator Dan Tidak diakui oleh Dikti Nah itu pasti Tidak diakui Kalau jurnal predator Tidak akan dihitung Dikum Nah itu bisa malu Seperti Bapak bilang Nah caranya Gimana Itu Nanti saya akan Coba share screen Kita ada di materinya Ada di materi saya Sekiranya Bapak Ibu Sampai Sinta Ini ada pertanyaan Nah ini Saya akan masuk Ke predatory jurnal Sinta Jadi paling gak Bapak Ibu Tahu Bahwa Gimana sih caranya Kalau ada dosen Datang ke saya Dia bingung Mau publish di jurnal mana Tolong carikan Nah Yaitu fungsi Bapak Ibu Harus seperti itu Harus membantu Karena Banyak yang datang Ke kita juga Pak Tolong pokoknya Saya dicarikan Jurnal mana Yang dikisah Skopus Nah dia gak ngerti Nah itu kita bantu Bu yang dikisah tulis Jurnalnya ini Atau paling gak Saya gak mau yang di Skopus Pakainya yang di Indonesia Gimana caranya Saya mau publish At least paling gak Disinta Nah Bapak Ibu Di bidang apa Bu Di bidang ini Kita akan cari Di bidang ini Di S1 S2 S3 Kita kasihkan Seperti itu Itu caranya Seperti itu ya Tadi Bapak Ibu Nah ini Predatory jurnal Jurnal predator Nah ini Saya Sudah kelihatan ya Slice saya ya Bapak Ibu Nah ini Caranya Paling gampang Saya sudah memberikan Listnya ini Bapak Ibu bisa Cek caranya Ada dosen datang Bapak Ibu Saya mau Publish Ditawari Publish Jurnal ini Tolong dicekan Ini predatory jurnal Enggak ya Yang pertama Bapak Ibu bisa Lakukan Ini ada 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 list Yang juga dulu Namanya Bell list Karena dia penemunya Terus kemudian Dipend Ditutup Websitenya Namun ada Namanya website Predatory jurnal Yang masih diteruskan Dari bell list ini Nah ini Klik Bapak Ibu Tinggal klik aja Predatory jurnal Saya klik ya Oh not working Nah Predatory jurnal List ini Ini adalah Paling tidak Saya bilang Langkah awal Yang boleh dibilang Cukup membantu Tidak jaminan Bahwa yang ada Di list ini Pasti predatory Tidak jaminan Karena beberapa Juga ada yang Open access Nah Tapi paling tidak Bapak Ibu Bisa membantu Ini screen awalnya Dia ada gak Di sini Kalau dia ada di sini Berarti Bapak Ibu Perlu Hati-hati Perlu Melakukan cross check Nah kan dia Gak ngerti nih Listnya dia Bener gak Yang Kalau biasanya Yang di indeks Kopus Atau Simago Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu sudah cari tadi Cek ah jurnalnya Bapak Ibu Cek di Simago Tadi Ada gak di situ Wah dia gak ada Gak ada nih Gak terdeteksi Di Simago Berarti dia tidak Terindeks Kopus Nah terus caranya Gimana Cek lagi di Sinta Di Sinta ada gak Tapi kalau ternyata Di Sinta sudah ada sih Kalau di Sinta gak ada Di Simago gak ada Gimana ya caranya Beneran pada datori gak Bapak Ibu bisa cek Ke website Bapak Ibu bisa Cek Ini jurnal Bapak Ibu Klik Jurnalnya apa aja Ini ada BJD Nah ini Bapak Ibu Dicek aja Scroll aja Misalnya nama jurnalnya Ini apa Saya tidak bersifat rasis Tapi mayoritas Paling banyak Predatory jurnal Ada di India Itu paling banyak Nah ini Cek aja Misalnya Oh ternyata disini Pokoknya Bapak Ibu carilah Explore aja disini Ini ada huruf Hurufnya A to W ya A to W Sempat waktu itu cari Dosen yang datang ke saya Dia Bilang Kasihkan listnya ini Saya cari disini gak ada International Journal of Apa Saya beneran cari gak ada Maka yang saya lakukan Setelah itu Saya cek Ini juga Biasanya ciri-ciri yang lain adalah Dia menawari melalui email Spam email Saya pernah datang ke sebuah conference International conference Saya publish paper disana Setelah itu saya dapat tawaran email Nah saya juga Ngerti kok bisa ya mereka dapat Nah ini namanya predatory Mereka Bagaimanapun caranya Biasanya mereka akan melakukan itu Mendapatkan datanya Nah setelah itu dia tawari ke saya Dia lewat email Kalau dia dari email Nah kita tinggal Biasanya kalau sudah lewat email Kayak ini Biasanya saya akan Tanda kutip Saya akan Menandai bahwa ini Biasanya Predatory Tapi saya harus cek lagi Yang kedua Yang Secara selanjutnya Adalah Cek editor in chiefnya Nah Yang dikasihkan ke saya Kan ada Alamat website-nya itu Saya cari International Journal of Apa Cara yang paling gampang Selanjutnya Saya cek editornya Siapa Saya cek editornya Saya cek editornya Namanya siapa Biasanya kan muncul Misalnya Misalnya Profesor Robert Chaniago Misalnya Profesor Robert Chaniago Nah disitu Biasanya ketika Bapak Ibu Klik disitu Dia akan Tuliskan Dia dari Profesor Di bidang apa Misalnya Ada gak informasinya itu Terus Emailnya apa Nah biasanya Saya akan telusur lagi Dari profesor ini Saya tulis Saya cari googling Atau di google scholar Saya cari namanya Profesor Ini dokter Robert Chaniago Misalnya Muncul gak Nah dia Menuliskan disitu Biasanya dia dari Misalnya ini ya California State University Misalnya Bener gak Dia dari California State University Nah maka saya akan Langsung cek lagi Ke California State University Saya akan datang Ke website nya dia Saya cari Di bidang Fakulti apa Dia disitu Kemudian saya cek Disitu Staffnya Siapa saja Nah kemudian Kalau saya cek disitu Gak ada Nah sudah Biasanya Dijurigai Dia predatory Dia cuman asal Comot aja Dan ini sudah Saya buktikan Beberapa kali Jadi editor Inchief nya Saya cek Namanya siapa Dan kemudian Saya cek Dia ke pakar Di bidangnya Enggak Dia dari institusi Mana Cek google aja Bapak ibu Googling aja Cari disitu Dari Universitasnya apa Di browsing Satu persatu lagi Dicek lagi Apa namanya Bener gak Dia terdaftar disitu Biasanya kalau institusi Dia pasti akan Mencantumkan Staffnya dan dosennya Terutama di bagian Fakultinya Dia akan mencantumkan disitu Kalau ada disitu Benar sesuai dengan Apa yang ditulis Oke berarti dia lolos Tapi kalau enggak Nah udah otomatis Langsung coret Bapak ibu Dia pasti Predatory Dan yang kedua Bapak ibu Emailnya coba Dicek Email yang disediakan Di web Nah kalau emailnya Bersifat At gmail.com At yahoo.com At apa Nah itu perlu dicurigai Karena biasanya Untuk editor Inchief Dia selalu menggunakan Email institusi Kalau sudah pasti At gmail.com Saya enggak mau Lihat sudah biasanya Sudah dicari Enggak ada Emailnya At gmail.com Aduh sudah Sudah pasti Dia predatory Nah Ini yang saya bilang Cek historis pendidikan Dan publikasinya Dia bener enggak Ada publikasinya enggak Nah Yang keempat Apakah dia sebagai editor Di jurnal lain Mereka Biasanya punya Jaringannya Bapak ibu Nah misalnya dia Misalnya ya ini Tadi Robert Janiago Di International Journal Of Theology Misalnya Nah dia Juga sebagai editor Saya cari Dia sebagai editor Di International Journal Of Philosophy Jadi nyabang terus Atau bahkan Tidak terkait Dengan keilmuannya International Journal Of Engineering Lawang dia sudah Dari teologi Filosofi Engineering Wah lengkap banget Dia sebagai editor Journal di bagian Di beberapa Bidang keilmuan Nah ini Yang perlu Ditanda tanyai Karena mereka Biasanya berjaring Saling menyebutkan Satu dengan yang lainnya Sebagai editor Journal Namanya dicomot Gitu aja Terus kemudian Jadi editor Di beberapa Journal Nah itu Itu Biasanya Predatory Bapak ibu Ini saya sudah Berikan listnya Dia pakar tidak Emailnya gimana Cek historis pendidikannya Cek dari website Kalau misalnya disebutkan Universitasnya Cek aja di universitasnya Cek publikasinya ada Atau tidak Dan cek apakah dia Juga sebagai editor Nah itu kalau Bapak ibu Terutama jurnal dari India Itu Bapak ibu Kalau saya lihat Dia beneran Di bidang kimia Dia ada Di bidang fisika Dia ada Di bidang matematika Di bidang Engineering Dia ada Di bidang ekonomi Dia ada Jadi namanya itu Beneran tertulis disitu Nah kalau sudah seperti itu Dia sudah pasti Predatory Yang selanjutnya adalah Dia menawarkan Publikasi instan Nah biasanya dia Dia menawarkan Terus kemudian Kalau kita bales Itu ada teman saya Tanya dia Dia librarian Didatangi sama dosennya Ini tolong cekin Pak Apa namanya Predatory Jurnal Terus dikirimin Emailnya ke saya Nah dia menjanjikan itu Publikasinya instan Dalam waktu Satu minggu Bapak ibu Satu minggu Instan sekali Kalau iya Submit Satu minggu Pasti akan kami Terbitkan Kalau sudah instan Nah itu coba Perlu dicerigai Dan yang kedua Processing fee nya Itu Sangat mahal Disuruh bayar Waktu itu Seribu US dollar Cukup mahal Seribu sampai Itu kan Di Open access journal Juga mahal Bapak ibu 3000 US dollar Tapi Mereka beneran Terstruktur gitu Maksudnya Bagus Ada peer review nya Bukan main-main gitu Untuk open access journal Tapi Ini sudah cukup mahal Prosesnya instan pula Dan mudah gitu Gak banyak yang direvisi Sedangkan kalau yang open access journal Sekalipun berbayar Itu publikasinya gak gampang Gak cepat Dan proses review nya Editing nya juga cukup Makan waktu Bisa sampai 6 bulan Bahkan ada yang bisa sampai setahun Nah kalau ini instan Nah itu perlu dicerigai Kemudian Klaim palsu terhadap indeks Bapak ibu Cek dari website nya mereka Biasanya website nya mereka Sudah ada template tertentu Bapak ibu yang bisa dilihat Nah itu Klaim palsu terhadap indeks Oh ini diindeks di ini Indeks di ini Nah bapak ibu harus cek Beneran gak dia diindeks disitu Kalau dia diindeks di Skopus Bapak ibu harus cek di Skopus Caranya gampang Cek aja tadi di Simago Beneran gak dia diindeks di Skopus Ada lagi yang sudah dilihat Beneran dia diindeks di Kasusnya ini Diindeks di Skopus Di Simago Diindeks di Skopus Nah dia ambil Tapi dia predatory Nah kok bisa Kasusnya adalah Dia diindeks di Skopus Di 4 tahun yang lalu Kemudian jurnal tersebut mati Nah diambil lah Sama bagian pihak predatory ini Diakui nama jurnalnya Diambil disitu Nah diambil digunakan Jelas aja diindeks Tapi bapak ibu harus lihat Diindeksnya di tahun berapa Ternyata diindeks terakhirnya Tahun 2015 Tahun 2015 Sudah yang tahun terakhir Dia sudah gak punya Indeks yang terbaru lagi Di K1, K2, K3 Sudah Kalau sudah berhenti Maka bapak ibu perlu aware Sekalipun itu ada di Simago Karena biasanya Mereka cuma comot aja Ambil namanya aja Jadi isinya kayak di Dompleng Sudah ada rumahnya Diambil Tapi isinya berantakan Mereka ternyata predatory Selanjutnya adalah Umumnya mengandung Kata international word Global universal Tapi bukan berarti Yang ada kata International journal of Itu sudah pasti Ini ya Predatory bukan Tapi umumnya Mereka seperti itu Tapi bapak ibu harus Cross check kembali Saya akan coba cari Misalnya American journal of contemporary research Nah ini Bapak ibu bisa Check Bisa check Nah pak ini gimana ini Gitu Ini beneran gak Apa Nah bapak ibu bisa Check Di sini Ini editorial port Nah bener gak Ini namanya dokter ini Profesor dari Katering University Okay Matthew Sanders Terus bapak ibu Cross check lagi Dari Katering Nah di sini Bapak ibu harus cari Misalnya dia Sebentar ini Tadi dia dari faculty Apa yang Ini dia gak jelas Ini apa Nombornya Dari faculty Schoolnya Ternyata gak ada ya bapak ibu ya Ketika saya cek di Katering University Itu Tidak ada Matthew Sanders Gak ada ya Cuman adanya Ada Matthew Kersli Dan juga Matthew Oto Nah kalau gini nih Sudah pasti bapak ibu Ini adalah Redaktory Journal Seperti itu Bapak ibu harus check Dari universitasnya Dia kan gak Menuliskannya di situ Tapi bener ada gak Ternyata gak ada di sini Ya Itu caranya bapak ibu Nah ini kebetulan kan Contoh kasusnya Jadi bapak ibu bisa cari Kemudian ini Sorry tadi Ini gak dituliskan Ininya ya Emailnya Ada beberapa yang memang Menuliskan emailnya Coba ya Saya lihat Dari yang lain Coba saya lihat yang I Ini Beratanya kan bagus nih Bapak ibu Ini juga Ini beberapa Sudah dihilangkan Ini ya Kontakt emailnya Processing charge Kita lihat 3000 Bapak ibu Wanya Out of Out of Out of Ini 150 Ini murah ini Index in Ini gak ada yang dari Skopus ya dia Gak ada yang dari Skopus Kemudian Next editor Ini Emailnya ini Kelihatannya sudah Meyakinkan Artikel Tapi bapak ibu Harus cross check lagi Ini Ini dia pinter sekarang Dia tidak Dia tidak menyediakan Emailnya Orangnya ini Biasanya ada Chief editornya Ada emailnya Dia tidak menyediakan Ini dia pinter Ini dia pinter Ini dia pinter Beneran Karena Mungkin Dia Harus Check M.J.S.Wall Informasinya Bapak ibu Harus mengembangkan Instinct Detektifnya Bapak ibu Dicari Ini Beneran Gak Dia Ini Terus Kita akan Googling Memang betul Memang betul sih Dia Ortopedik Tapi Tapi Bisa Pak Oh Ya Tanya mungkin Ada pertanyaan Tadi itu Pak Pak Chandra Ini ada yang Tanya Kalau Tidak Tidak Sengaja Publish Di jurnal Predator Apakah langsung Di Blacklist Atau bagaimana Tidak Diakui Bapak ibu Itu Malu pasti Sangsi sosialnya Tinggi Malu Tapi Yang kedua Tidak Diakui oleh Dikti Untuk hukum Ini Bapak ibu Sekilas Saya coba Saya coba lihat Medical Research Environment International Journal Ini dua Kenapa ada dua Website yang Berbeda Itu tadi Bapak ibu Jadi tidak akan Diakui oleh Dikti Kalau memang Dia Apa namanya Dia tidak Publish Tidak akan Diakui oleh Dikti Untuk hukum Jadi tidak akan Diakui Untuk hukum Nilainya Tidak akan Diakui Bapak ibu Sebentar Ini sambil Saya cari Ada pertanyaan lain lagi Bapak ibu Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Langsung Sambil Saya Menginvestigasi Ini Bapak ibu Ini Karena yang dari India ini Biasanya cukup Banyak Dan mereka Sudah mulai Terstruktur Bapak ibu Cukup Meyakinkan Nah Biasanya harus Di Biasanya Saya mau bertanya Pak Iya Bu Ya Bu Suaranya Bu Tidak Kedengeran Halo Halo Saya mau bertanya Pak Untuk yang Research Gate Tadi Akademia Dan Mendeley Itu kalau Untuk Ambil sumber Dari Situ Bisa ya Pak Apakah Situ Bisa Dipertanggungjawabkan Sumber-sumbernya Begitu Nah itu Rata-rata Mayoritas yang ada Di situ memang Bisa dipertanggungjawabkan Ibu Tapi kembali lagi Biasanya mereka Adalah Yang pertama Mereka Sebenarnya sudah Publish di tempat lain Tapi mereka Publish Mereka posting Di situ Nah ketika kita Melakukan citasinya Ya jangan lewat Research Gate Citasinya adalah Ketika dia Publish Misalnya disitu tertulis Dia publish Di jurnal apa Ya ditulisnya Di jurnal apa Misalnya ini Dia publish Di jurnal Apa namanya Journal of accounting Jadi ya Terus kemudian Dia Salah satu Outernya tadi Publish juga Ditaruh Di post Di posting Di research Gate Ketika kita menulis Sangat tidak disarankan Citasinya Ataupun bibliografinya Retrieve from research Gate Sangat tidak disarankan Jadi tetap Lebih baik Mengacu Tetap jurnalnya apa Journal of accounting Issue berapa Nah biasanya di research Gate ditulis kok Journal of accounting Issue berapa Volume berapa Issue berapa Page berapa Itu ditulis Tapi di itunya Lebih baik Di retrieve From misalnya Research Gate Tidak usah ditulis Baik Terima kasih Pak Cengda Iya saya gak denger Suaranya Bunyi titit Oh ya mungkin di chat Mungkin nanti Bu Asna Bisa bantu Aduh Tidak usah ditulis Tidak usah ditulis Tidak usah ditulis Ini Pak Ini Pak pertanyaannya lagi Pak Chandra Ya kalau ada jurnal yang baru terbit Terus sudah ada ISSN-nya Tetapi setelah dicek disinta Tidak ditemukan Itu artinya belum terdaftar atau bagaimana Jurnal di Indonesia ya Bu Iya Indonesia Berarti dia belum diakreditasi oleh Dipti Jadi ada ISSN-nya tidak otomatis gitu ya Iya Ada ISSN-nya International Standard Tapi tidak diakreditasi Itu seperti Kalau kita ada universitas Atau program studi yang sudah berdiri Tapi belum ada akreditasinya Seperti itu Atau misalnya ada sekolah Tapi dia belum diakreditasi sekolahnya Jadi quality control-nya masih belum ada Jadi disarankan untuk yang pengelola jurnal Agar bisa segera mendaftarkan Mendaftarkan di sistem akreditasinya Pak Candra mungkin syaratnya Untuk dimasukkan Seperti minimal berapa tahun harus terbit ratu Oh Kampus yang urus jurnal itu diperpustakaan juga Ini itu ada di ini sih Bapak Ibu Itu saya enggak hafal ininya sih Bu Tapi misal gini Bapak Ibu sudah diakreditasi Setelah diakreditasi terus Bapak Ibu Enggak publish lagi nih Enggak rutin maka bisa di Are akreditasinya Jadi akreditasi penilaiannya itu Ini kan sistemnya Arjuna ya Bapak Ibu Arjuna Bapak Ibu bisa login Nah ada skema penilaiannya Yang pertama memang harus UJS Yang pertama sih ingat saya Itu harus pakai UJS Supaya bisa diakses Yang kedua Seluruh informasinya jelas disitu Ada informasinya mulai dari About us Archive-nya Kemudian dia Editorial board-nya siapa Preview-nya Maksudnya mitra bestari-nya itu siapa Editorial-nya siapa Guideline-nya ada Kemudian apakah link-nya itu yang diberikan di Arjuna-nya bisa diakses Seperti yang saya bilang tadi ketika saya klik di Sinta Nge-checknya Pak Tony Ternyata ada kan link-nya jalan Nah setelah link-nya jalan tersebut Dia di-update periodically setiap Berapa lama kayak gitu Isu-isunya harus rutin Apabila tidak itu tidak memenuhi syaratnya Maka itu kan ada penilaiannya Nanti kalau nilainya jelek ya masih dalam kategori 6 gitu Tapi kalau terus semakin terus diperbarui Semakin bagus bahkan bisa terindeks Kompos nilainya semakin tinggi Dan yang pasti harus di-update regularly sih Bapak-Ibu Peraturan akreditasi itu Atau bahkan ini ada pedomannya Nah Bapak-Ibu bisa klik disitu Temannya ya bisa di-klik Nah ini bisa di-klik PDF-nya Bapak-Ibu ikuti pedomannya ketika untuk akreditasi Itu Bapak-Ibu bisa pelajari ya Ini Sebentar Ini ketika saya lihat Ini semakin mulai canggih ya Bapak-Ibu Tapi Scientist Scientist Research Hospital Experience PhD Arkansas of Medical Science Eminent University ini betul ya 2008-2014 Iya Eh sorry Sama Toksikologi Ini benar Toksikologi Bagian toksikologi Ini 28-2014 ini gak disebutkan PhD Ini sayang Ini semakin mulai mereka Mulai semakin terstruktur dan semakin canggih ya Bapak-Ibu Penyamarannya canggih Semakin canggih Tapi kalau kita lihat disini Biasanya Yang pasti ya Bapak-Ibu Coba dilihat dari namanya aja Namanya ini Kan saya coba cek Mereka semakin benar nih Ini akan juga semakin benar ketika saya lihat ini University of Arkansas Medical Science Betul Archive of Arkansas Research Nah ini coba Oke Nah ini juga sudah benar mereka Tapi Bapak-Ibu bisa lihat disini Namanya Biasanya Kalau dari satu gini aja Itu patut dicurigai Karena Kalau kita Dari misalnya Punyanya Dikti dari Sinta Itu mulai dari Eh di mitra berstarinya Itu harus Dari tempat lain Nah ini benar memang tempat lain Tapi kalau Bapak-Ibu lihat Ini adalah Satu Satu Ya saya bukan rasis ya Tapi ini kelihatannya semuanya dari India gitu Sekalipun ini dari tempat lain Kita gak ngerti bahwa Bisa aja mereka Kong kali kong Atau kerjasama Atau apa Yang dari Arkansas Cuma satu kan Tapi kalau namanya ini Beneran Ini Apa namanya Sama semuanya Nah tapi kalau misalnya Saya lihat dari link innya dia Link innya ya dia Dia tidak menyertakan disini Dia sebagai editorial journal Ya Tidak ada disini Padahal dia misalnya Dia kalau dari editorial journal Biasanya di link in Dia juga ditulis Nah ini dia kan Advisory board Apalagi advisory board Ya Bapak-Ibu Dia pasti menulis Nah ini dia cukup Kita gak ngerti Dia diambil namanya saja Disini Kita gak ngerti Tapi dia tidak mencantumkan Ini di link in Nah ini patut disurigai Ini salah satu indikator yang lain Kalau menurut saya Jadi ketika dilihat Dia tidak menyebutkan itu sama sekali loh Dia sebagai apa Experiencenya Harusnya bisa disebutkan Dia sebagai ini Disini Dia pasti disebutkan Nah ini kelihatannya dia gak Gak disebutkan Jadi Kalau seandainya misalnya Dia menyebutkan itu Dan itu Jadi Predatory journal Namanya dia bisa tercoret Bapak-Ibu Dan dia tidak dipercayai Karena itu kelihatannya Itu bisa dianggap Sebagai predatory Walaupun kalau dia di scorenya Kelihatannya semakin Meyakinkan ya Saya biasanya kan Lihatnya ini India 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 semuanya nih Tapi gak ada yang dari luar India Dari luar India cuma satu ini Nah ini Saya harus cek Memang betul dia dari University of Arkansas Pak Chandra tinggal 5 menit Pak Oke Sorry Ya Bapak-Ibu Terlalu asik itu Ya Bapak-Ibu nanti Silahkan Di explore sendiri ya Itu yang salah satu tadi contohnya Saya cek di link ini gak ada Yang selanjutnya adalah Proceeding predator Nah ini ada juga ya Proceeding predator Sekarang mulai canggih Penyelenggara Bapak-Ibu bisa lihat Penyelenggaranya bukan Institusi akademis Atau bahkan tidak jelas siapa Nah kalau misalnya ini Proceeding yang Apa namanya Conference-nya Yang menyelenggarakan persetia Itu kan jelas akademis ya Apa namanya Persatuan ini Atau misalnya Forkomp PPTKI Nah itu kan jelas Itu akademis ada Nah ini penyelenggaranya Yang pertama bukan Institusi akademis Yang kedua Dia bisa mengkombinasikan Subjek dalam Satu konferensi Kalau jelas Kalau Forkomp PPTKI Adalah Perpustakaan Persetia Jujur Perpustakaan Atau mungkin dalam bidang teologi Nah ini Bisa saja matematika Digabungkan dengan Apa namanya Bahasa Jadi satu ini Konferensinya Nah itu Itu patut dicurigai Email penyelenggara Memulakan email general Kemudian dia bisa kirim Email spam Ke target user Menawarkan publikasi Instant proceeding Nah hati-hati Ketika dia bilang Proceeding kita akan Di Di Indeks Di skopus Nah Bapak Ibu harus lihat juga Di skopusnya itu tadi Beneran enggak dia ada Bapak Ibu bisa memanfaatkan Fungsi tadi untuk bisa Cek di skopus Membayar dengan harganya Cukup mahal Harganya mahal Proses reviewnya Sangat mudah Dan Website terdapat Ejaan kata Atau tata bahasa Yang kacau Biasanya Ini Bapak Ibu untuk create Akun Sinta Julu Sinta Hanya untuk Apa namanya Peneliti Sorry Dosen Seperti itu ya Sekarang Kita sebagai librarian Kita juga bisa create Akun Paling enggak Bapak Ibu Bisa punya Publikasi ya Ini Bapak Ibu Caranya bisa Ini Skopus ID Ini Skopus ID ini tidak Wajib Kalau tadi Buat create akun Di Sinta Gratis ya Bapak Ibu Bisa create Tapi kalau untuk Skopus Bukan berbayar Bukan Tapi Bapak Ibu Tidak bisa tiba-tiba Buat di Skopus Atau Orchid Itu ya Identitas Peneliti Orchid Itu bisa buat memang Tapi kalau di Skopus Tidak bisa dibuat Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu enggak bisa sign up Seperti ini Bapak Ibu harus publish Artikel Yang Jurnalnya tersebut Diindeks oleh Skopus Jadi Bapak Ibu baru bisa Atau misalnya publish Di conference Pokoknya semua yang sudah Diindeks oleh Skopus Baru bisa muncul Skopus ID Jadi enggak ujuk-ujuk Tiba-tiba saya membuat Kayak Sinta ini Saya bisa ujian buat Sinta ID Tapi saya enggak punya publikasi Kalau di Skopus enggak bisa Harus punya publikasi Ini untuk Google Scholar Bapak Ibu Gampang ya Tinggal buat aja Bapak Ibu tinggal buat Dengan akun Gmailnya Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu lengkapi Nah nanti dari sini Bapak Ibu selalu lengkapi Namanya Nah Bapak Ibu nanti akan dicocokkan Ini saya enggak bisa kasih contohnya Karena memang saya sudah set Dari akun saya Chandra itu Artikelnya apa Nah nanti dia akan membantu Mencocokkan di internet Maka muncul Pop up-nya Apakah benar ini artikel Anda Kalau iya Kalau iya Bapak Ibu bisa Ketik iya Maksudnya pilih iya Kalau enggak ya jangan Di aku-akui sebagai iya Ini artikel saya Jangan ya Bapak Ibu Nah itu untuk menentukan Nanti indeksnya Bapak Ibu Saya cepat aja Yang lain Rama Rama yang sempat tadi saya bilang Sama Bu Hilda Hilda sempat tanya Apa itu Rama Ini satu paket Bapak Ibu Rama itu adalah Repository tugas akhir mahasiswa Nah ini saat ini Itu di harvest oleh Titi Harusnya institusi masuk Cuman yang Yang menggunakan spektrum Masih belum Karena yang di harvest Adalah yang D-Space Ataupun E-Prince Yang menggunakan platform tersebut Sedangkan kita enggak Nah itu Dulu sempat dijanjikan Tapi karena akhirnya Orangnya ditarik ke kemen dikut Akhirnya lepas Sudah enggak tahu Siapa yang menentukan sekarang Nah itu enggak bisa di harvest Nah itu agak susah Karena harus di matchkan Beberapa metadatanya Karena itu Bapak Ibu Kita perlu melanggan Similarity checker Supaya apa Nah nanti Tujuan Rama ini dibuat Untuk meminimalisir Plagiat Karena ada beberapa kasus Itu dosen Bahkan dosen Sudah profesor Itu ngambil Skripsinya Mahasiswa Dijadikan Disertasi Ataupun artikel Ataupun yang digunakan Untuk pengurusan guru besar Dan keprofesoran Nah itu digunakan Dia ambil nih Mahasiswa pembimbingannya dia Mahasiswa pembimbingannya dia Dipublish nih Jadikan Untuk artikel Untuk pengurusan guru besarnya dia Memang dia adalah Sebagai pembimbingnya Tapi bukan sebagai penulisnya Nah kadangkali itu tidak terdeteksi Karena Tugas akhirnya Hanya ditaruh di perperusahaan Ditaruh saja Ditercetak di perperusahaan Tidak diekspos Sehingga Kemungkinan ditemukan Orang lain Semakin susah Jadi semakin kita open Semakin mudah Untuk ditemukan yang lain Jadi karena itu IH Kemen Resetty Memberikan platform ini Itu diharvest semuanya Tapi kebijakannya adalah Ketentuannya dari kita Misalnya ini Ini Confidential Maka kalau ini Confidential Kita set hanya Cuma yang Abstract Daftar Pustaka Sama Chapter 1 misalnya Yang lain Tidak bisa diambil Nah itu sama Ketentuannya Rama Nanti yang akan ditampilkan Adalah sesuai dengan Ketentuannya dari kita Kita harus Kontak ke mereka Nah nanti Kalau Saya tidak tahu Kalau STT Dibawah Kementerian Agama ya Saya tidak mengerti Kalau Kalau kami langsung Di Karena Ini ya Filosofi ya itu Sama kayak STT Jafai Saya tidak tahu Yang lain Nah apakah nanti Ini juga akan lari ke Rama Kalau semua yang dibawakan Mentistect Brain ini Dulunya Akan ditarik Semua repository Tugasakitnya Dan ini akan Terekspos sekali Jangan sampai Ada yang pelagiat Kalau sampai Ada yang pelagiat Bapak Ibu Bahaya Nama institusinya Tercoreng Nah itu Ya Pertanyaan saya itu Untuk Di harvest Dan masuk ke Rama ini Apakah ada Standar Berapa persen Similarity Gak ada Ibu Gak ada Gak ada dari mereka Tapi Begitu di harvest Karena itu Kita harus Menentukan sendiri Istilahnya Seperti itu Jangan sampai Berapa sekian persennya Karena yang saya bilang tadi Tidak ada standarnya Yang jurnal aja ya 20% Jurnal pun ada yang Bergantung dari Jurnal Publishernya Ada yang 5% Bahkan Ada yang cuma 5% 10% Macam-macam Nah kalau Gak ada nama Keliatannya belum ada Tapi ini semakin Di expose Semakin Di harvest Di expose kan Semakin Discoverabilitynya Semakin tinggi Maka Bisa semakin mudah Deteksi Karena itu Bapak itu Sekali lagi Mohon bisa Ke pihak Pihak Apa namanya Pihak Top management Misalnya untuk Melanggan similarity checker Apapun ya Terserah Tapi dalam hal ini Kalau kita Pakai internet Tapi Bapak itu Bisa pakai yang lain Yang betul Bayar yang lain Karena itu akan Meminimalisir Bayangkan Kalau kita Di harvest Juga sakitnya Terus kemudian itu Plugjet Punyanya orang lain Nah itu akan Kita yang lain Dulu kasusnya Ada yang dari UNER Itu mengambil Punyanya Petra Persis Cuma diganti Namanya aja Nah itu kalau Dengan adanya seperti ini Akan ketahuan Itu banyak itu nanti Di kalangan STT Kalau STT Jakarta Sudah buka Nah Kalau semakin dibuka Semakin akan ketahuan Bapak itu Tapi Bapak Ibu Juga bisa gunakan Rama untuk Melihat Ini Apa namanya Tugas akar Tugas akar Kalau STT Jakarta Petra itu Kita open memang Tapi beberapa yang lain Bapak Ibu bisa cari Mahasiswa juga bisa Akses ini Ini free Bapak Ibu Silahkan Diajarkan Nah ini ada Namanya format lagi Namanya Anjani Apa itu Anjani Nah Anjani ini Nanti bagian yang Mengurusi Integritas akademik Itu yang Plugjet Bapak Ibu bisa Lihat ini nanti Ada pengukurannya Ada sanksinya Pelaporan kasus Bahkan ini ada Retraksi adalah Pencabutan Jadi tarik lagi Jadi ada beberapa Kasus di Ini Dia masukkan ke jurnal Dua jurnal Dan dua-duanya Diterima Nah kan itu nanti Bisa jadi self-plugiat Harus diretraksi Harus ditarik Satu yang mana Yang tidak diakui Itu ada yang Kasus-kasus memang Seperti itu Ini atau juga bisa Ditarik lagi Karena dia memang Karena dia memang Plagiat Nah dalam hal ini Kemendus check screen Juga menggunakan Similarity checker Yang saya tahu Memang produknya Terlalu mungkin Tidak ada Karena satu Berusaha Mereka menggunakannya Jadi kalau ada yang lapor Cek Itu ada beberapa Pengukurannya Bapak Ibu bisa Klik disitu Pengukurannya Dia pernah dapat Pelatihan Tentang similarity Terus kemudian Ini yang keberapa kalinya Ini tujuannya Seperti apa Kalau bobotnya berat Maka dia bisa Dapatkan hukuman yang berat Tapi kalau enggak Ya cuma dapat Teringatan Nah tapi Itu nanti Ini simulasinya Pengukurannya aja Tapi nanti Ketika Bapak Ibu melaporkan Nanti ada bagian Tim dari mereka Yang akan Melakukan identifitas Ya itu aja Harus cepat-cepatan Hari terakhir Ini terakhir Slide So that people Didn't have Any excuse Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu sebagai seorang Librarian Bapak Ibu harus tahu Bagaimana Mengelola perpustakaan Bagaimana mengedukasi Dari Dealer Bapak Ibu Iya Maaf saya sedikit Agak berbeda Ini minta Ini Dari Ibu Asnat Tadi ada pertanyaan Untuk Mbak Yani Tapi Mbak Yani Saya lihat sudah keluar Tapi ini pasti berhubungan Dengan khusus Kasus misalnya Di STT-STT Mengenai Pertanyaan Pak Pak Rahyudi Ini Bu Apakah di STT Harus ada tim Anti-plagiat Terhadap karya tulis Mahasiswa Apakah skripsi Tesis disertasi Yang masuk koleksi Purpus Sudah 100% Lolos Pelagiat Dari tim Akademik Nah ini mungkin Sorry Pak Pak Candra Mungkin Ibu Asnat Bisa sedikit Membantu Menjawab ini Kalau dari kami Memang diserahkan ke kami Perpustakaan Tetapi Kami Tidak Istilahnya Kita sudah punya Turnitin Kita sebagai Operatornya Tapi bagian Pengambilan Keputusan Dan kebijakan Semuanya Di bagian Wakil rektor Bidang akademik Jadi penentuan Pelagiatnya Dari mereka Cuma Kita sekarang Kalau ada Praktiknya Di Tetra Belum ada Kewajiban Standar Universal Tidak ada Tetapi Setiap program Sudah memiliki Standar Masing-masing Similaritasnya Jadi saat ini Memang Sudah mulai Dikalakan Dalam 2 tahun Terakhir ini Mahasiswa harus Mengikuti pelatihan Reference Manager Mengikuti pelatihan Tata tulis Dan mengikuti Apa namanya Melakukan Similarity Checker Jadi dosennya Sendiri Dari program Sudah sendiri Yang mengharuskan Mereka Untuk Melakukan E-Check Entah yang dosen Yang melakukan Atau mahasiswa Yang melakukan Kita sebagai Perkesan Hanya operatornya Tapi kalau Sampai Misalnya Harus bagian Kayak istilahnya Badan kehormatan Misalnya Bagian urusi Akademik Integrity Kita belum ada Kalau di Tetra Belum ada Sebenarnya Ada di bawah Bu Asad Bu Asad Mungkin bisa Bantukan Ini ada Kemilipan Kalau di kami Kalau di kami Di fakultas Ada dua Selain ada Dosen juga Yang punya Kan harus punya Apa namanya itu Password Namanya apa Password Atau apa itu Nomor Jadi tidak semua Bisa membuka itu Untuk turnitinnya Jadi kalau di kami Yang Pustakawan Pustakawan itu Ngecek Untuk paper-paper Permahasiswa Skripsi Sementara Ada satu Pegawai Yang itu Untuk artikel Dosen Jadi kalau Mengurus BKD Atau Jafung Itu Dia yang akan Menguji Atau melihat Tingkat Plagiatnya Disitu Menggunakan turnitin Jadi memang Yang melakukan itu Adalah Pegawai Menurut saya Sebaiknya Semua sekolah Harusnya punya Tim Atau orang Yang ditugaskan Untuk melihat Apakah Berapa tingkat Plagiatnya Plagiasinya Saya bisa Menambahkan Ya sekarang Kami memang Sudah punya Jadi kami Membantu Membantu Tim pemimpin Dalam hari ini Kaprodi Dan dosen pembimbing Untuk Memberi info Kami Dalam tahap Awal ini Mengusulkan Bahwa sebaiknya Sebelum Skripsi itu Tesis Disertasi Maupun karya Tama Diujikan Itu sudah Diperiksa Diturnitin Jadi ketahuan Tingkat Similaritasnya Sebelum Layak uji Sehingga Nanti perbaikan Tidak terlalu Banyak Dan lain sebagainya Itu usulan Yang masih Diproses Yang kami Kerjakan Sekarang Yang Yang pertama Yang sudah Selesai Nah namun Untuk Apakah Apakah Semua Tesis Skripsi Tesis Disertasi Masuk koleksi Perkus 100% Kalau di STFT Jakarta Untuk S1 Yang masuk Dipersetakan Itu hanya Nilai A A ya Iya A dan B Mungkin A Karena Dianggap Yang terbaik Yang dirujuk Kalau A atau B Yang selebihnya Tidak masuk Dipersetakan Hanya disimpan Di koleksi Di bagian Akademik Ya Untuk Menghemat tempat Tapi kalau Sumber Unik Kalau Sumber Unik Masuk Semua Gitu Iya Sumber Ketika Nulis Skripsi Kan Dia mengecek Judit-judit Apa aja Yang sudah Pernah Ditulis Supaya Tidak Sama Kami Juga Apa Misalnya Mengajarkan Mahasiswa Tentang Mendele Sotero Apa Skelamacem Penulisan Itu juga Sudah Memanfaatkan Tenaga Pustakawan Dalam Satu Tahun Terakhir Sedangkan Untuk Artikel Untuk Turnitin Yang Mahasiswa Ini Baru Satu Semester Ini Ya Tapi kalau Artikel Dosen Sudah Sudah Dari Berapa Tahun Yang Lalu Sedikit Berbeda Mungkin Kalau Dari Kami Yang Terkait Dengan KUM Itu Yang Bagian Menangani Bagian Administrasi Umum Dan Akademik Tapi Jadi Istilahnya Mereka Yang Berhubungan Dengan Dikti Tapi Mereka Collect Datanya Dari Dosen Dosen Yang Submit Jadi Dosen Yang Menjalankan Sendiri Karena Di kami Semua Akun Diberikan Ke Program Sudi Dosen Menjalankan Secara Pribadi Namun Semua Hasilnya Nanti Diberikan Ke Bagian Akademik Jadi Biasanya Saya Berkoordinasi Dengan Akademik Dan Dosen Biasanya Kalau Sudah Kepepet Lembaga Punit Penelitian Itu Kerjasama Dengan Sekretaris Rektor Untuk Yang Karya Dosen Akun Dari Setiap Institusi Punya Kebijakannya Masing-masing Jadi At least Paling Tidak Ada Yang Menangani Kita Berpustakaan Mungkin Membantu Dalam Hal Ini Tapi Kami Kalau Di Universitas Sekulitas Lain Itu Mereka Kerjakan Sendiri Dosen-dosen Tapi Kalau Kami Kami Hire Satu Orang Khusus Untuk Mengurusi Yang Berhubungan Dengan Agreditasi Jafung BKD Ada Satu Orang Yang Memang Khusus Untuk Mengurus Ibu Kalau Tidak Salah Di Disini Juga Ada Sanksi Sanksi Mengenai Plagiarisme Sanksi Dan Sanksi Akademik Mulai Dari Beberapa Tahap Saya Kira Pak Rahidi Pertanyaan Yang bisa Dijawab Yang dibatuh Ibu Asna Kebetulan Beliau Mengetahui Urusan-urusan Tersebut Terima kasih Bu Asna Sama 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 Bu Terima kasih Jadi mungkin Baik Kalau Setiap Sekolah Itu Bisa Apa ya Memanfaatkan Tenaga Atau Menghayar Tenaga Yang Bisa Membantu Mengurus Terima 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 kasih.